Intro Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Claudia Karla PDI Perjuangan tak akan mengundang Presiden Jokowi ke Rakernas kelima akhir Mei ini Rakernas akan menentukan sikap politik PDIP pasca Pilpres Ketua DPP PDIP Jaro Cheiful Yusuf menyebut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin Tidak diundang ke Rakernas PDIP karena Rakernas untuk internal Seolah menyindir Jarod lalu bilang selain itu Jokowi sibuk dan menyibukkan diri Menurut Jarod selain merumuskan sikap politik PDIP pasca Pilpres akan ada banyak kejutan di Rakernas Tentang bagaimana ketegasan dari sikap politik PDIP Perjuangan sebaiknya ditunggu saja Ya ditunggu saja kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakernas ditunggu saja Termasuk juga siapa saja yang akan diundang Tapi yang jelas Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri Dan Pak Koman pasti tidak setuju Jadi ini hanya untuk internal PDIP Perjuangan Istana beresponsi KPD Perjuangan tidak mengundang Presiden Joko Widodo ke Rakernas Tenaga Ali Utama Kantor Staf Presiden KSP Ali Mohtar Ngabalin menyatakan bahwa itu adalah kewenangan internal PDIP sendiri Itu juga ditanya kan tergantung nanti kalau PDIP punya keundangan Karena itu internal organisasi, organisasi partai ya Jadi pasti kami tidak ikut menjelaskan dan menjelaskan ya Berarti memang sibuk ya? Iya namanya juga Presiden Jadwal yang begitu padat Jadi kalau ada yang menyinggung tentang Presiden menyibukkan diri Namanya Presiden bagaimana tidak sabar-sabar jadwalnya Iya jangan-jangan menyebar berita bohong lagi Situasinya sudah tenang Pemilu sudah kelar Sudah ada Presiden yang baru Tinggal dilanti Analis komunikasi politik Universitas Pajajaran Kunto Adiwibo menilai Sikap PDI Perjuangan tidak mengundang Presiden Jokowi Dodo Kera-kenas karena Jokowi Dianggap sudah bukan kader PDIP lagi Selain itu menurut Kunto Sikap tersebut juga mempertegas hubungan PDIP dan Jokowi Masalahnya kan Pak Jokowi Pak Jokowi kan sampai sekarang Sebenarnya tidak ada pemecatan Tidak ada pemutusan Dan sebenarnya masih Statusnya tidak jelas nih Apakah dia masih kader internal atau bukan Kalaupun ternyata Pak Jokowi tidak diundang Berarti Pak Jokowi tidak dianggap lagi sebagai kader internal Dan itu kelihatan bahwa Rakenas ini Kalau menurut saya juga menegaskan hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi Sikap PDI Perjuangan